Intro Kembali ke perenangan, kembali untuk kedua faktor yang akan bertarung malam hari ini Bertarung di sudut biru Faktor kelahiran Lampung, Gisting, 20 tahun, 170 cm dengan basic Muay Thai Dengan judukan The Dragon Broi from Tiger Shark, Jakarta Sukma Prawira Intro Dan faktor dari sudut merah Kelahiran Garut, 36 tahun dengan tinggi 160 cm dengan basic ju dan juga boxing Wowo Bentar from Iron Ship, Garut Sopyan Ketua Dewan Juri, Bung Maximatina, Bung Linsosimajudak Dan Institut Pertandingan, Bung Franz Sinotirta Baik, dan Juri 1, Antoni Pajau Juri 2, Junaidi Juri 3, David Srom Dan wasit kita, Bodhi Hermanto Kedua faktor, selamat bertarung Faktor Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian dan bermain dengan sportive Terseru Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Juri 3 Thank you, Bar Fighter ready Fighter ready Bawang pertama Dan ini adalah partai perbaikan Peringkat di kelas featherweight Yang akan dipandu oleh rekan saya Ananda Sulfikar Silahkan Anda Terima kasih, Ovi Pertandingan pertama pada malam hari ini Wuuu Dimulai dengan tendangan Loki Keras antara 2 fighter, Bung Wuuu Overhand kanan masih Overhand dari Sopyan, Bung Kita tahu Sopyan ini memiliki Pukulan yang keras ya Terutama overhand kanannya itu Karakter dari pemain-pemain dari Iron Ship Kebanyakan pukulan-pukulannya cukup keren Wuuu Keras kali, Bung Keras tadi overhand, Bung Balas, Bung Kual beli pukulan, Bung Lagi, Bung Lagi, Bung Kita lihat Cleanse sekarang, Bung Cleanse, double underhook Dapatkan oleh Sopyan Hati-hati Wuuu Ini keras dari Sopyan Wuuu Nampaknya sedikit Ke arah Tengah itu, Bung Apa yang terjadi, Bung? Ke groin Nampaknya ke arah Lonceng Kuali lagi, Bung Waduh Kita lihat Apakah Sopyan Bisa cepat recovery, Bung Ya, tentunya ini adalah Sebuah pelanggaran Akan diberikan istirahat Maksimal 5 menit Dan untuk yang melanggar Akan diberikan peringatan Atau kartu kuning Langsung Bisa langsung Atau hanya peringatan, Bung? Tergantung dari wasit Yang mau nilai Oke Kita lihat Dua fighter yang berbeda 16 tahun, Bung Nampaknya disini Disadvantage Sekali ya Betul Usia dan tinggi berat Tinggi beratnya juga Sangat jauh Dari tinggi Dan dari umur Mempengaruh stamina juga Pasti, Bung Fight, ready Fight Sopyan sudah bisa dimulai Kita lihat Lanjutan dari fight pertama Sopyan, istirahat merah Push kick, masih meleset Betul, Bung Cukup kental striking dari Sukma, Bung Woh E-boxing High kick Masih bisa dihindari, Bung Betul, Bung Woh Kerapannya, Bung Strik Karah rahang dari Sopyan Sopyan langsung mundur, Bung Betul Kita lihat Sukma punya advantage Jarak yang luar biasa, Bung Betul sekali Dia harus mengadalkan jab-jabnya, Bung Betul Jep Woh Tidur, Bung Gelap, Bung Kita lihat Woh Lights out Woh Satu pukulan, Bung Betul Dan kita lihat Masih ke langsung gelap Woh Dua pemenangan beruntung Dengan pukulan keras Dari seorang Sopyan, Bung Luar biasa Kita lihat Overhand kanannya Mendarat Terlaku Di rahang, Bung Dan Gelap langsung, Bung Mati lapu Langsung mati lapu, Bung Cukup cepat Wasit Budim Kita lihat Memang dari awal Terlihat Overhand kanannya Sangat keras sekali Kecepatan mungkin Dimiliki Sukma Tapi kekerasan Power dari pukulan Sopyan Wasit Budiher Mantu memperhatikan Di round pertama Menit 1 dan 3 detik Dengan kemenangan Gengul Dengan teknik striking Dimana Dari sudut Merah Sopyan Terlihat 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 Terima kasih telah menonton!